Komunitas Pecinta dan Pegiat Produk Budaya Kreatif Indonesia kembali menggelar Katumbiri Expo 2021. Setelah dua tahun absen akibat pandemi COVID-19 yang dialami Indonesia dan lebih dari setengah negara di dunia, Katumbiri Expo 2021 dibuka secara resmi oleh Yanti Isvandiari Erlangga di Jakarta Convention Center yang digelar selama lima hari yakni sejak tanggal 1 sampai 5 Desember 2021. Sebagai informasi, Katumbiri itu sendiri berarti pelangi yang melambangkan keanekaragaman serta keindahan produk budaya Indonesia yang diolah melalui kearifan lokal dan gagasan kreatif serta dilengkapi dengan kandungan teknologi. Pasalnya, Katumbiri Expo 2021 ini digelar dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-93. Oleh karena itu, kegiatan ini mengangkat tema peran perempuan di era milenial menuju kesetaraan. Expo kali ini diikuti oleh seratus stand termasuk di dalamnya Yayasan Perempuan untuk Negeri ataupun yang menampilkan karya ibu-ibu pun, serta IKM Batik Madura yang beberapa di dalamnya merupakan anak binaan dari ibu-ibu pun. Bahkan beberapa perajin daerah serta beberapa BUMN juga turut membantu memfasilitasi perajin binaannya. Katumbiri Expo pertama kali diselenggarakan tahun 2001 yang didukung sepenuhnya oleh Ibu Linda Agum Gumelar selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat itu dan diteruskan oleh Menteri PP dan PA berikutnya, Ibu Yohana Suzana. Dalam Expo tersebut banyak tokoh-tokoh yang digambarkan dalam miniatur yang merupakan karya anak bangsa. Rencananya pada 2 Mei mendatang, miniatur dan seni karya seni lainnya tersebut akan dipamerkan ke delapan kota untuk mengkomunikasikan edukasinya. Selain miniatur tokoh, ada pula batik tenun ragam hias garut berbahan kain sutra yang menjadi warisan budaya Indonesia. Dari adanya Expo ini diharapkan dukungan dan kontribusi dari seluruh pihak terhadap pameran sehingga pengrajin pengusaha UKM dapat memperluas jaringan pasar dan mampu menarik minat wisatawan Nusantara untuk dapat menikmati karya terbaik para perajin dalam menggelar produknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.